Sahabat Jadulers, ketemu lagi dengan Total Jadul. Sahabat Jadulers, di tahun 90-an, acara kuis atau game show di televisi Indonesia sempat menjadi acara yang paling dinanti. Tidak hanya menghibur, acara kuis pada masa itu juga penuh dengan edukasi. Meskipun pada akhirnya, acara-acara kuis tersebut juga sempat diproduksi ulang, tetapi versi lamanya tetap yang paling memorable. Nah, Sahabat Jadulers, berikut adalah acara kuis yang paling populer di tahun 90-an. Berpacu Dalam Melodi, atau disingkat BDM, adalah acara kuis Indonesia yang diciptakan oleh Ani Sumadi. Kuis ini bertemakan musik, peserta diuji pengetahuannya terkait dengan berbagai macam lagu. Acara ini pertama kali tayang di stasiun TVRI pada tahun 1988 dengan pembawa acaranya adalah kuis Hendratmo. Kuis Apa Ini Ya Apa Itu? Tayang sekitar tahun 1996 di stasiun RCTI dengan pembawa acaranya adalah Jeffrey Wawaruntu. Konsep kuis ini sederhana, hanya menebak gambar, lagu, dan tokoh, namun selalu sukses membuat penonton ikut larut hingga berlomba-lomba menjawabnya dari rumah. Kuis Kata Berkayet Kuis ini ditayangkan di RCTI pada tahun 1995 dan dipandu oleh Niko Siahaan. Kuis yang terdiri dari tiga babak ini menghadirkan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga kontestan. Sistem permainan dari kuis ini hampir mirip dengan teka-teki silang. Kata Berkayet jadi salah satu kuis favorit masyarakat karena terus mengedukasi dengan informasi-informasi baru. Kuis Taktik Boom Tayang pada tahun 90-an di stasiun RCTI dengan pembawa acaranya adalah Dede Yusuf. Kuis yang berkonsep seperti Cerdas Cermat ini menghadirkan dua beserta yang akan diuji kepintarannya dengan beragam pertanyaan. Kuis Family 100 Kuis Family 100 Kuis Family 100 Kuis Family 100 Pertama kali tayang pada tahun 1996 di stasiun Antivy dengan pembawa acaranya adalah Sony Tulung. Kuis ini bisa disebut sebagai kuis terpanjang di Indonesia dengan jumlah episodenya yang mencapai 2.500 episode. Kuis ini menampilkan dua keluarga yang bersaing memperolehkan. Dengan menjawab pertanyaan dari sang pembawa acara. Berdasarkan survei terhadap seratus orang di luar peserta dan jawaban terbaik akan mendapatkan poin terbesar. Kuis Piramida tayang di stasiun RCTI pada tahun 1995 dengan pembawa acaranya adalah Ronnie Siantudu. Kuis ini menghadirkan dua pasang kontestan yang akan beradu kelihaian dan kecepatan dalam menembak rasa yang tepat. Kuis Indosat Galileo Kuis Indosat Galileo Kuis Dangdut ditayangkan perdana di TPI pada tanggal 3 September 1994 dengan pembawa acaranya adalah Jajah Miharja. Dalam acara ini, peserta diuji kemampuan terkait dengan musik dangdut. Dengan tagline, apaan tuh? Kuis ini mampu bertahan selama 8 tahun. Masih ingat dengan jingle, Hai hai siapa dia? Yap, kuis siapa dia? Pertama kali tayang di stasiun TVRI pada awal tahun 90-an dengan pembawa acaranya adalah A.O. Guzman. Konsep kuis ini adalah menampilkan tamu misterius yang mengaku berprofesi tertentu. Kemudian ada 4 panelis yang mempunyai figur terkenal yang berwawasan huas dan pandai bicara yang akan diminta untuk menembak profesi sang misteri guest. Pada beberapa lain, panelis diminta menembak nama orang yang asli berprofesi sesuai yang ditampilkan. Nah, sahabat jadulers, itu dia program kuis yang populer di tahun 90-an versi total jadul. Semoga terhibur dan sampai ketemu lagi.